Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gara-gara digoda gerombolan pria, gadis cantik ini dapat hidayah dan mantap jadi mu'alaf Inilah kisah mu'alaf cantik Gracia Victoria Ia memeluk Islam sejak 2015 Ketika itu usianya baru 15 tahun Tepatnya kelas 9 SMP Ibunya lebih dulu menjadi mu'alaf Tepatnya 1 tahun sebelum dirinya resmi sebagai muslimah Gracia awalnya tidak menerima keputusan ibunya menjadi mu'alaf Bahkan sempat terjadi perdebatan sengit hingga berujung cekcok antara dirinya dan ibunya Tapi di sisi lain Gracia tidak membenci Islam Tapi hanya kesal kepada ibunya karena kini tidak bisa beribadah bersama Tapi waktu itu rasa kesal bukan karena agamanya Tapi karena ini sudah ngambil ibu saya Jadi waktu itu saya sempat emosi Kesal sama ibu saya Bukan agamanya Kata Gracia Dikutip dari kanal Youtube Ngaji Cerdas Kemudian akhirnya Gracia dan ibunya tidak lagi memperdebatkannya Masing-masing menjalankan ibadahnya Dan selama di rumah tidak membahas soal agama Saat kelas 9 SMP Gracia jatuh sakit Ia menderita kelainan tulang belakang Dimana kala itu sakitnya sudah cukup parah dan harus segera dioperasi Sejak itulah Gracia mulai mengenal Islam Karena sebelumnya hanya mengetahui dan tidak memahami isi Islam yang sebenarnya Pengenalannya ini tanpa campur tangan ibunya Karena selama satu rumah ibunya tidak pernah mendoktrin anaknya sama sekali Ibu saya cuma mempertontonkan apa yang seharusnya dipertontonkan Sebagai seorang muslimah Ujar Gracia Kemudian hidayah yang mulai datang kepada Gracia ketika diri harus berhenti sekolah pada umumnya Dan harus belajar di rumah Suatu hari Gracia pergi ke supermarket Ia mengenakan celana pendek dan itu adalah hal biasa yang dilakukannya Namun sayangnya Ia malah mendapat pelecehan Sebagian laki-laki yang melihatnya justru melakukan cat kaling Menggoda Gracia merasa tidak nyaman karena perlakuan orang lain yang kerap menggodanya Kemudian ia terbesit untuk memakai jilbab Karena Gracia merasa dengan begitu ia tidak akan digoda lagi Tapi saya enggak ada niat masuk Islam waktu itu Hanya niat pakai jilbab saja Terangnya Sejak mulai memakai hijab Namun belum menjadi muslimah Gracia merasa bahwa Islam sangat memuliakan perempuan dengan menutup aurat Saat bulan Ramadan Gracia juga sempat ikut sholat tarawih dengan ibunya Bahkan Dirinya memakai mukena Padahal waktu itu belum memeluk agama Islam Suatu hari Gracia mengikuti kajian sambil menemani ibunya Ia pun bertemu dengan ustad yang mengisi kajian tersebut Dalam kesempatan itu Gracia bertanya-tanya tentang Islam dan menanyakan kedudukan Yesus atau Isa di Islam Setelah dijelaskan Ternyata muslim juga mengimani Yesus Akan tetapi bukan Tuhan Melainkan Isa itu adalah seorang nabi yang juga disebutkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran Saat itu ia mulai yakin dan berniat ingin masuk Islam Kemudian suatu hari Gracia akan menjalani operasi tulang belakangnya Ia merasa ketakutan dan ibunya menawarkan ia untuk membaca surah Al-Fatihah berserta bacaan zikir lainnya Sebelum operasi Gracia ditawari ibunya untuk membaca dua kalimat syahadat Dan ia pun mau Sebab setelah operasi hanya ada tiga kemungkinan yakni lumpuh Meninggal dunia Atau benar-benar berhasil sembuh Akhirnya ibu saya tuntun di depan dokter dan suster-suster membaca syahadat Abis itu saya masuk obat bius Dan terakhir baca bismillah Tuturnya Setelah operasi Gracia kembali sehat dan tanpa adanya efek samping apapun Sejak itulah ia merasa bahwasannya Allah SWT selalu melindunginya Bahkan Sebelum ia masuk Islam dan baru niat Allah SWT sudah meringankan ketakutan sebelum operasi Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh